enggak sampaian jijik apa enggak lalar kok merubung kotoran kata Muhammad s.a.w lebih menjijikan kalau ulama merubung umar karena itu kalau ingin menjadi pembawa amanat Rasulullah ingin anda menjadi ulama pilihan Allah maka jangan ikut-ikut selamatkan diri anda yakinlah kalau anda dekat dengan Nabi akan mulia dunia akhirat karena tidak ada kemuliaan kecuali milik Allah dan Rasulullah dan orang beriman siapa mencari kemuliaan dari perhasilin Allah dan Rasulnya akan menjadi terhina dunia sampai akhirat paham paham pak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada lagi isu tentang isu yang nadanya itu seperti merendahkan atau menganggap hina menganggap jelek umarok ya berangkat ini saya kadang dengar juga ada ceramah jangan dekat-dekat ulama jangan ikuti ulama yang terlalu dekat dengan umarok misalnya ini maksudnya gimana maksudnya gimana nanti kalau umaroknya ternyata ulama juga gimana karena dulu itu ya umarok itu ya ulama bahkan di dalam wawasan keagamaan klasik yang kita miliki syarat menjadi umarok itu harusnya ulama itu imam itu harus mujtahid lah kalau ulama-ulama ini ini tidak boleh dekat dengan umarok itu terus bagaimana ya justru diperlukan peran ulama khususnya dalam konteks Indonesia ini peran ulama untuk menjebatani antara masyarakat rakyat warga masyarakat itu dengan umarok yang tidak boleh itu kan kalau ada sultan zolem lalu ada ulama yang datang kepada sultan zolem itu untuk kepentingan pribadinya sendiri itu yang yang tidak bagus tapi nanggat ulama ini jama'iyah ini bukan pribadi-pribadi jama'iyah kita punya tanggung jawab priayah kepada umatnya wah jadi mau nanti dikampanyekan GYNO tidak boleh diikuti karena dekat dengan umarok bagaimana ceritanya ini ini tidak benar sama sekali bahkan nantut ulama dan ulama-ulamanya berkewajiban berkewajiban untuk tidak jauh-jauh baik dengan umarok maupun dengan ro'iyah karena dua-duanya merupakan bagian atau lingkup dari tanggung jawab ulama untuk mengasuh masyarakat secara keseluruhan nah ini penting ditegaskan ya jadi omongannya mengatakan ulama yang dekat-dekat dengan umarok harus jauh itu tidak bisa diterima nanti Bip Ali tolong salam saya kepada Bip Taufik tidak sikap jadi tidak bisa begitu itu lah kalau sekarang enggak boleh dekat-dekat dimarok gimana ini ada urusan-urusan rakyat harus dikomunikasikan dengan pemerintah kita tidak boleh dekat-dekat kalau dekat-dekat tidak boleh diikuti ini gimana ceritanya nah kalau kepingin dekat sudah yang lain mari saya antarkan ini adalah lawasan saya kira ini yang saya sampaikan enggak sampaian jijik apa enggak lalar kok merubung kotoran kata Muhammad selama lebih menjijikan kalau ulama merubung umarok karena itu kalau ingin menjadi pembawa amanat Rasulullah ingin anda menjadi ulama pilihan Allah maka jangan ikut-ikut selamatkan diri anda yakinlah kalau anda dekat dengan Nabi akan mulia dunia akhirat karena tidak ada kemuliaan kecuali milik Allah dan Rasulullah dan orang beriman siapa mencari kemuliaan dari perhasilin Allah dan Rasulnya akan menjadi terhinah dunia sampai akhirat paham paham pak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada lagi isu tentang isu yang nadanya itu seperti merendahkan atau menganggap hina menganggap jelek umarok ya berangkat ini saya kadang dengar juga ada ceramah mengatakan jangan dekat-dekat ulama jangan ikuti ulama yang terlalu dekat dengan umarok misalnya ini maksudnya gimana maksudnya gimana nanti kalau umaroknya ternyata ulama juga gimana dulu itu ya umarok ya ulama bahkan dalam wawasan keagamaan klasik yang kita miliki syarat menjadi umarok itu harusnya ulama itu imam itu harus mujtahid lah kalau ulama ulama ini tidak boleh dekat dengan umarok itu terus bagaimana ya justru diperlukan peran ulama khususnya dalam konteks Indonesia ini peran ulama untuk menjubatani antara masyarakat rakyat warga masyarakat ini dengan umarok yang tidak boleh itu kan kalau ada Sultan Zolim lalu ada ulama yang datang kepada Sultan Zolim itu untuk kepentingan pribadinya sendiri itu yang tidak bagus tapi nanggat ulama ini jama'iyah ini bukan pribadi-pribadi jama'iyah kita kita punya tanggung jawab priayah kepada umat wah jadi nanti dikampanyekan GYNO tidak boleh diikuti karena dekat dengan Umarok bagaimana ceritanya ini ini tidak benar sama sekali bahkan nantut ulama dan ulama-ulamanya berkewajiban berkewajiban untuk tidak jauh-jauh baik dengan Umarok maupun dengan ro'iyah karena dua-duanya merupakan bagian atau lingkup dari tanggung jawab ulama untuk mengasuh masyarakat secara keseluruhan nah ini penting ditegaskannya jadi omongannya mengatakan ulama yang dekat-dekat dengan Umarok harus jauh itu tidak bisa diterima nanti Bip Ali tolong salam saya kepada Bip Taufik Asikaf jadi tidak bisa begitu itu lah kalau sekarang NU tidak boleh dekat-dekat teman gimana ini ada urusan-urusan rakyat yang harus dikomunikasikan dengan pemerintah kita tidak boleh dekat-dekat kalau dekat-dekat tidak boleh diikuti ini gimana ceritanya nah kalau kepingin dekat juga yang lain mari saya antarkan kandung bapak ini adalah lawan sana jadi lawan wae pangerse haba imte babad 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 wae pangerse babad rungkan 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 rungkada rungkada Terima kasih.